Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama SKS, sebelum kita mengenal jenis-jenis ekosistem yang ada di Indonesia dan dunia, tentu kita perlu mengetahui dulu komponen pembentuk suatu ekosistem. Apa saja kah komponen pembentuknya? Mari kita pelajari. Unsur-unsur penyusun suatu ekosistem terdiri dari dua komponen utama yaitu, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang didalamnya memuat semua jenis makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Komponen biotik ini dibedakan menjadi tiga bagian yaitu produsen, konsumen dan dekomposer atau pengurai. Produsen merupakan golongan makhluk hidup yang mampu mensintesis atau membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Makhluk hidup yang termasuk produsen ini diantaranya tumbuhan, alga dan fitoplankton. Konsumen merupakan golongan makhluk hidup yang memakan atau memanfaatkan produsen sebagai sumber energinya. Contohnya seperti hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Dekomposer merupakan makhluk hidup pengurai zat sisa dari makhluk hidup. Jika konsumen atau produsen mati maka bangkai atau sisa bagain tubuhnya akan diuraikan oleh dekomposer menjadi material organik dan anorganik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai nutrisi bagi produsen atau tumbuhan. Contoh organisme pengurai ini adalah mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Selanjutnya komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen tak hidup yang menunjang kelangsungan dari komponen biotik. Yang termasuk komponen abiotik ini diantaranya air, tanah, udara, suhu, kelembaban tanah, kelembaban udara, dan intensitas cahaya. Komponen abiotik ini sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap kelimpahan dan persebaran makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Lihat contoh ilustrasi berikut. Anda dapat melihat komponen-komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Terima kasih telah menonton!